Apabila teman-teman terbangun dan merasakan mual di pagi hari Bisa jadi dikarenakan kondisi yang sedang kelelahan Atau bisa juga karena kurang tidur Penyebabnya bisa terjadi karena insomnia atau gangguan tidur Yang membuat hormon neuroendokin dalam tubuh menjadi tidak seimbang Yang pada akhirnya memicu rasa mual saat bangun pagi hari Lalu apa saja penyebab munculnya rasa mual Apakah mual di pagi hari adalah tanda-tanda kehamilan Apa yang harus dilakukan bila merasa mual di pagi hari Kita bahas disini ya Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman sehat semua Pada cuplikan video tadi sekilas membahas tentang rasa mual di pagi hari yang sering kita rasakan Mengenai penyebab dan juga kita akan bahas solusi herbalnya Bagi teman-teman semua silahkan menonton video ini sampai selesai ya Agar mendapatkan penjelasan secara maksimal dan tidak gagal paham Bagi semua yang menonton video ini sampai selesai Yang subscribe, like, komen, dan share Semoga Allah limpahkan karunia sehat Kemudahan dan keberkahan dalam setiap niat baik dan urusan-urusan baiknya Serta Allah senantiasa karuniakan perlindungan Amin Baik sekarang Bismillah kita mulai pembahasannya ya Jika teman-teman sehat merasa video ini bermanfaat Jangan lupa tinggalkan komentar Dan bagikan di medsos sebanyak mungkin siapa tahu ada kerabat Atau teman-teman lain yang sedang membutuhkan informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahuikum Semoga bermanfaat dan menginspirasi Mual itu sendiri adalah sebuah kondisi atau keadaan Saat seseorang merasakan sensasi tidak enak atau tidak nyaman Pada area perut dan ulu hati Dan menimbulkan rasa ingin muntah Dan mual merupakan salah satu bentuk pertahanan tubuh Dari hal yang berbahaya Namun sebelum kita bahas solusinya Yuk sama-sama kita kenali dulu penyebab-penyebab dari munculnya rasa mual Diantaranya Yang pertama adalah mabuk kendaraan atau mabuk perjalanan Kedua alergi Ketiga naiknya asam lambung Keempat kondisi kehamilan Kelima stress atau rasa cemas yang berlebih Kenam alkohol Ketujuh keracunan makanan Kedelapan pengaruh obat kimia Dan kesembilan yaitu infeksi pada saluran pencernaan Setelah kita tahu beberapa faktor penyebab munculnya rasa mual Sekarang mari kita bahas bagaimana solusi dan cara alami untuk menanganinya ya Ada beberapa cara alami yang bisa kita lakukan dari rumah Tanpa obat ya Atau bisa dibilang ini cara herbal Yaitu 1. Cobalah untuk memperbanyak menghirup udara segar Cara ini cukupnya jadi langkah pertama di saat rasa mual muncul Karena dengan cara ini dapat membantu menghalau aroma ataupun udara yang menjadi penyebab dari rasa mual Kedua Konsumsi minuman dan makanan yang berbahan dasar jahe Jahe diakini memiliki kandungan yang dapat menimbulkan rasa hangat pada tubuh Sehingga mengkonsumsi makanan maupun minuman berbahan dasar jahe adalah solusi efektif untuk mengobati dan mengurangi rasa mual Cara herbal ketiga yang bisa kita lakukan yaitu dengan menghirup aroma peppermint atau mengkonsumsinya dalam bentuk minuman Tumbuhan peppermint mempunyai efek aromaterapi yang hangat Dan ini sangat efektif untuk mengobati rasa mual pada perut Kita dapat memanfaatkannya dalam bentuk minuman ataupun sebagai inhaler agar dapat kita hirup aromanya untuk mengurangi mual pada perut Baik untuk cara selanjutnya yaitu dengan cara mengkonsumsi kunyit Cara selanjutnya ini bisa kita lakukan dengan membuat minuman berbahan dasar kunyit Dan untuk cara membuatnya kita cukup membersihkan 2 hingga 3 ruas kunyit berukuran sedang Mengirisnya tipis-tipis atau bisa juga kita haluskan dengan blender Lalu kemudian bisa kita rebus hingga sari dari kunyitnya keluar Nah sedangkan untuk pemanisnya kita bisa tambahkan sedikit gula merah ataupun madu Meminum wedang atau jamu kunyit di pagi hari sangat efektif untuk menghilangkan rasa mual pada perut Untuk cara herbal kelima yaitu dengan mengkonsumsi tempe mentah Bagi sebagian orang mungkin cara ini masih cenderung asing, cenderung aneh Namun faktanya mengkonsumsi irisan tempe mentah pada saat perut mual adalah cara yang sangat baik untuk menghilangkannya Dan membuat perut terasa lebih nyaman Untuk cara mengkonsumsinya kita bisa langsung mengiris 1 hingga 2 irisan tempe mentah Lalu langsung memakannya Cara lainnya dalam mengkonsumsi irisan tempe mentah supaya tidak terlalu aneh rasanya Karena ini bukan hal yang biasa dilakukan Kita bisa membuat 2 buah irisan tempe mentah yang bisa kita padukan dengan kurma sebagai pemanisnya Dan jika hal ini kita lakukan rutin untuk menghilangkan rasa mual Ini pencernaan kita akan sangat berterima kasih seperti yang sering disampaikan oleh dokter Zaidul Akbar Bahwa perpaduan antara tempe mentah dan kurma itu sangat baik untuk pencernaan Baik teman-teman sehat semua Itulah pembahasan mengenai 9 penyebab rasa mual di pagi hari Yang sering kita rasakan Dan juga solusi herbal Serta cara alami dalam mengatasinya Apabila teman-teman disini ada yang mempunyai pengalaman serupa Dalam hal rasa mual atau penyakit mah dan sebagainya Boleh silakan menuliskan di kolom komentar Tentu saja dengan bahasa yang baik dan sopan juga membangun Agar disini kita sama-sama dapat memberikan manfaat bagi semuanya ya Atau jika teman-teman disini mempunyai teman, kerabat, ataupun saudara yang mempunyai keluhan yang sama Ataupun beberapa keluhan penyakit lainnya Bisa di-share, dibagikan di medsos kalian sebanyak mungkin Agar video-video kesehatan, postingan-postingan kami di channel youtube ini Dapat bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang Dan dapat jadi keberkahan juga bagi semuanya Tidak lupa juga kami ingin mengucapkan Mohon maaf sebesar-besarnya Apabila dalam video-video kami maupun postingan-postingan kami Masih banyak kekurangannya Mohon dimaafkan dan dipersilahkan untuk menuliskan saran dan kritik yang membangun Akhirul kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya